Menjadi Kristen, itu bukan bicara tentang hanya terima Yesus, mengaku dosa, amin selesai. Oh tidak, makanya Kristen, saudara saya sudah pernah jelaskan Kristen, kata Chris artinya Kristus, and artinya pengikut. Jadi Kristen artinya pengikut Yesus. Yesus tidak hanya mencari orang percaya, tapi Yesus mencari orang yang mau mengikut. Makanya perintah amanat akung jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baktislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Rokurus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kita ini menjadi Kristen harus jadi pengikut Yesus. Makanya selalu saya katakan, yang kita ikuti bukan nenek moyang kita yang tidak kenal Yesus. Yang kita ikuti Yesus, baru kita Kristen. Bahkan mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau orang tua kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak bisa ikuti dia. Kita hormati orang tua, kita amin, ya saya setuju. Firman Tuhan mengajarkan menghormati orang tua. Tapi mengikuti orang tua dengan 100% padahal tidak percaya Yesus, oh kita tidak bisa. Karena kita yang sudah jadi Kristen, kita pengikut Yesus. Makanya ketika kita jadi pengikut Yesus lah, maka Alkitab digenapi. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Samaria, tidak ada lagi suku-suku bangsa-bangsa yang dapat memisahkan kita. Karena apa? Semuanya kita disatukan menjadi pengikut Yesus. Ini harus jelas loh Bapak Ibu. Kalau enggak kita enggak bisa menyatu. Sementara kekristenan itu, doa Tuhan Yesus adalah supaya orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Kita enggak bisa satu kalau kita masih mempertahankan atribut-atribut yang lama. Kita enggak bisa satu nanti. Kita hanya bisa satu kalau kita mau mengikuti Yesus. Dialah yang mampu menyatukan kita.